Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koin logam channel daftar harga uang logam kuno termahal di Indonesia uang koin kuno termahal di Indonesia semakin lama umur sebuah uang logam semakin langka produk tersebut maka akan semakin mahal pula diperjual belikan diantara para kolektor pengumpul uang kuno di Indonesia tentunya bagi para kolektor uang logam kuno Indonesia termahal akan membawa berkah tersendiri membeli dan menjual uang logam kuno tersebut karena yang namanya sudah hobi mau berapapun harganya pasti disikat kita gak bisa melarang-larang hobi orang lain yang dia suka sementara kita gak suka to the point aja ingin tahu apa saja uang kuno Indonesia paling mahal di Indonesia banyak sekali uang logam kuno yang sudah masuk kategori kuno karena kelangkaannya dan nilai historinya yang sangat tinggi berikut ini saya videokan harga harga kumpulan mata uang koin kuno Indonesia termahal dari berbagai seri dan tahun seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya like subscribe dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih seri 25 tahun Indonesia merdeka ada uang logam pecahan 200 rupiah emisi tahun 1970 hanya ditajat banyak 5100 keping saja dengan gambar burung khas tanah Papua yaitu cendrawasi uang ini memiliki bobot 8 gram dengan kadar perak sebesar 9,99% saat ini uang kuno ini bisa dijual ke kolektor dengan harga 400 sampai 500 ribu rupiah kedua uang logam 250 rupiah emisi tahun 1970 pecahan uang logam 250 rupiah ini berbobot 10 gram dengan kadar perak 99,99% uang yang kini dihargai sekitar 500 rupiah 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah maksud saya hanya diproduksi 5 ribu keping saja yang ketiga uang logam 500 rupiah emisi pecahan emisi tahun 1970 uang logam kuno dengan beratnya 20 gram ini harganya bisa mencapai 600 ribu ada 4.800 keping saja uang logam dengan gambar wayang yang dicetak oleh pemerintah Republik Indonesia selanjutnya uang logam 750 rupiah emisi tahun 1970 dengan bobot 30 gram uang logam ini ditampilkan artistik khas Bali ini dulu diproduksi sebanyak 4.950 hanya harga jual saat ini mencapai 700 ribu sampai dengan 1 juta rupiah uang logam 1.000 rupiah emisi tahun 1970 uang logam dengan gambar paling besar jenderal Sudirman ini diproduksi sebanyak 4.250 keping uang yang apabila dijual sekarang mencapai 1.000-1.500 rupiah ini memiliki kadar perak 99,99% dan berbobot 40 gram uang logam 2.000 rupiah emisi tahun 1970 bobot uang emas ini mencapai 4,93 gram harga jual untuk saat ini diproduksi sekitar 2.970 keping saja bisa mencapai jutaan rupiah tergantung harga emas di pasaran saat ini uang logam 5.000 rupiah emisi tahun 1970 dengan bobot 12,3 gram uang antik ini diproduksi sebanyak 2.150 keping harganya di pasaran kolektor sangat tinggi uang logam 10.000 rupiah emisi tahun 1970 berat uang emas ini mencapai 24,6 gram diproduksi sebanyak 1.440 keping uang logam bersejarah ini harganya bisa mencapai 2 kali lipat uang emas pecahan 5.000 rupiah selanjutnya uang logam 20.000 rupiah emisi tahun 1970 juga uang ini dulu dicetak oleh pemerintah Indonesia sebanyak 1.285 keping uang ini berbobot 49,37 gram dan harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah uang logam 25.000 rupiah emisi tahun 1970 jumlahnya hanya ada 970 keping saja beratnya mencapai 61,7 gram harga jualnya tentu sangatlah tinggi terutama bila diririk oleh kolektor jati uang seri uang seri WWF uang logam 2.000 rupiah emisi tahun 1974 di seri WWF 1974 uang logam 2.000 rupiah ini memiliki dua jenis yaitu dengan kadar perak 50% yang diproduksi sejumlah 4.000 43.000 keping dengan harga jual sekitar 200.000 rupiah dan kadar peraknya 92,5% yang diproduksi sejumlah 1.018.000 keping dengan harga jual sekitar 300.000 rupiah uang logam 500 rupiah emisi tahun 1974 uang logam 5.000 rupiah juga punya dua jenis yakni logam dengan berat 32 gram dan kadar perak 50% dan uang logam dengan berat 35 gram dan kadar perak 92,5% selanjutnya uang logam 100.000 rupiah emisi tahun 1974 uang logam dengan logo bintang binatang kas Indonesia ini beratnya mencapai 33,4,7 gram dengan kandungan emas 90% uang logam ini diproduksi sebanyak 5.333 keping ini harga jual bisa mencapai 10 juta rupiah lebih uang logam 10.000 rupiah emisi tahun 1987 uang logam 10.000 rupiah beratnya mencapai 19,44 gram kadar emasnya 92,5% dan jumlah uang yang diproduksi ada sekitar 25.000 rupiah harganya di pasaran kolektor mencapai 500.000 rupiah bisa lebih tentunya tergantung harga emas saat ini selanjutnya uang logam 200.000 rupiah emisi tahun 1987 uang logam antik yang harganya kini bisa mencapai 4 juta per kepingnya ini beratnya 10 gram dengan kandungan emas 91,7% lanjut ke uang koin kuno seri save the children uang logam 10.000 rupiah emisi tahun 1990 dengan gambar pemain bulu tangkis uang logam kuno yang kini diproduksi sejumlah 2.000 keping ini beratnya mencapai 19,44 gram dengan kadar perak 92,5% harganya di pasaran kolektor mencapai 70.000 rupiah uang logam 200.000 rupiah emisi tahun 1990 harganya uang logam berbobot 10 gram dengan kadar emas 91,7% ini bisa mencapai 4 jutaan tergantung harga uang kepas harga emas saat ini dan hanya diproduksi sekitar 33.000 keping selanjutnya uang koin kuno seri 45 tahun Indonesia Merdeka uang logam 125.000 rupiah emisi tahun 1990 uang logam kuno ini terbuat dari emas dengan bobot 8 gram uang logam kuno ini bisa dibeli para kolektor dengan harga menembus 2 juta rupiah uang logam 250.000 rupiah emisi tahun 1990 harga uang logam kuno yang beratnya mencapai 17 gram ini bisa lebih dari 5 juta rupiah uang logam 750.000 rupiah emisi tahun 1990 dengan berat 45 gram uang logam ini harganya bisa mencapai 15 juta apabila ditawar kepada para kolektor uang logam 300.000 rupiah emisi tahun 1995 uang logam yang beratnya sekitar 17 gram ini diproduksi sejumlah 3.000 keping harga jualnya di pasaran kolektor mencapai 8 juta rupiah uang logam 850.000 rupiah emisi tahun 1995 uang logam ini beratnya sekitar 50 gram dan apabila dijual harganya mencapai 25 sampai 35 juta rupiah selanjutnya uang seri 50 tahun UNICEF uang logam serah 10.000 tahun emisi 1999 uang logam kuno ini diproduksi sebanyak 25.000 keping beratnya sekitar 28,28 gram dengan kadar perak 92,5% uang logam 150.000 emisi tahun 1999 dengan kadar emas 99,99% berat uang logam antik ini sekitar 6,22 gram harganya bisa mencapai 1,5 sampai 2 juta tergantung harga emas saat ini demikian informasi daftar harga uang logam kuno termahal di indonesia semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh